Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi. Hasil cek status keterangan pencairan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024, pada kolom aplikasi SIGNG terbaru pada hari ini. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Ada kabar gembira, untuk semua KPM PKH dan BPNT di seluruh wilayah Indonesia. Di mana status keterangan pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024, pada aplikasi SIGNG, sudah mulai diproses dengan tampilan seperti ini. Yaitu untuk penyaluran BPNT tahap 1, lewat kartu KKS disalurkan per 2 bulan. Untuk alokasi Januari sampai Februari tahun 2024. Sedangkan untuk penyaluran BPNT lewat PT POS akan disalurkan per 3 bulan. Alokasi Januari sampai Maret tahun 2024. Sedangkan untuk hasil keterangan penyaluran PKH tahap 1 tahun 2024. Pada aplikasi SIGNG sudah mulai diproses untuk tahap satunya, alokasi Januari sampai Maret tahun 2024, baik melalui kartu KKS atau lewat PT POS Indonesia. Diperkirakan pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024. Akan mulai disalurkan pada akhir bulan Januari atau di awal bulan Februari tahun 2024. Jadi semua KPM diharap bersabar. Karena proses penyaluran bantuannya dilakukan secara bertahap atau bertermin tidak serentak. Maka dari itu kita tunggu surat SP2D atau data nama BNBA kalian turun ke pendamping sosial PKH atau pendamping TKSK untuk bantuan BPNT di daerah kalian masing-masing. Jika nama kalian masuk ke data salur SP2D atau data BNBA bantuan PKH atau BPNT tahap 1. maka dana bantuan kalian sudah mulai masuk ke kartu KKS kalian atau sudah masuk yang melalui surat dari PT POS Indonesia. Tinggal mencairkan dana bantuannya. Teman-teman juga bisa cek di link cek bansos.kemensos.go.id Apabila keterangan seperti ini, maka dana bantuan PKH dan BPNT kalian sudah mulai tersalurkan. Jika tampilannya seperti ini, maka bantuannya tidak akan cair lagi. Diharapkan untuk mengusulkan kembali ke desa atau kelurahan di daerah kalian masing-masing. Kita doakan semoga kalian semua mendapatkan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2024 ini. Dan semoga dana bantuannya segera tersalurkan ke daerah kalian masing-masing. Amin. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, serta share videonya ke teman-temanmu. Agar mereka juga tahu apa yang kamu tahu.